Dipersembahkan oleh Ya halo, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Kania Sutisnawinata. Pandemi COVID-19 menghantam perekonomian dunia termaksud Indonesia. Resesi global menjalar tanpa kecuali sempat juga memukul Indonesia dan saat ini resesi ekonomi sudah berlalu. Ekonomi Indonesia telah tumbuh kembali, namun jangan lupa diantara kunci keberhasilan Indonesia untuk mempertahankan ekonominya adalah berkat daya tahan usaha kecil dan menengah atau UKM. Sepanjang pandemi meski terganggu, namun UMKM tetap menjadi tulang punggung bagi 64 juta UKM di seluruh Indonesia Dengan perputaran uang mencapai 8.500 triliun rupiah, UKM setara dengan 61 persen perekonomian Indonesia. Untuk mendorong kebangkitan UKM seiring optimisme Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19, telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Selamat sore, Pak Teten. Selamat sore, Bapak Tanya. Terima kasih atas waktunya, Pak Teten. Bapak Sambat, terima kasih. Salam sehat, Pak Teten. Kita mau diskusi lebih lanjut soal UMKM, bahwa selama pandemi ini UMKM atau UKM lebih persisnya bisa dikatakan rentan, tapi masih bisa bertahan, kurang lebih kalau bisa digambarkan seperti itu. Tapi saya ingin mulai dulu dengan seperti ini, Pak Teten. Mungkin untuk memberikan gambar yang lebih jelas, gambaran atau memberikan gambaran mengenai skala dari UMKM di Indonesia. Kalau operasi, mungkin kooperasi, publik mungkin sudah tahu, tapi izinkan saya untuk mempertegas definisi UMKM, usaha kecil, mikro, dan penengah berdasarkan PP nomor 7 2021 tentang UMKM adalah usaha dengan modal 1 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Betul ya, Pak? Nah, dengan begitu maka seluruh orang Indonesia yang berprofesi seperti misalnya petani, nelayan, pedagang pasar, penjual jasa dan makanan, itu termasuk UMKM ya, Pak? Jadi itu sama dengan 97% tenaga kerja dan katanya perputaran uangnya 8.500 triliun dan mungkin juga bisa melibatkan 250 juta orang Indonesia, Pak Teten. Jadi kalau dikatakan bahwa UMKM merupakan jantung, soko guru perekonomian Indonesia, Pak Teten melihatnya seperti apa? Ya, memang perekonomian Indonesia kalau kita lihat struktur ekonomi dari waktu ke waktu memang didominasi oleh UMKM yang mencapai 99,9 persen. Dan kalau tadi saya kira datanya sudah betul, 97 persen lapangan kerja kita itu disediakan oleh UMKM dengan menyerap sekitar 120 juta orang yang bekerja di UMKM, terutama di mikro. Dan kontribusi terhadap PDB kan 61 persen. Jadi memang pemerintah melihat di tengah pandemi COVID untuk pemulihan ekonomi yang memang harus dipulihkan adalah UMKM ya. Karena itu program pemulihan ekonomi nasional banyak mengadres saya kira untuk di mata pandemi masalah-masalah UMKM. Baik itu misalnya dari aspek pembiayaan, termasuk juga dari sisi market demand. Oke. Tapi saya ingin kalau kita bicara mengenai dampak dari pandemi, saya ingin mengutip pernyataan dari Pak Teten juga. Bapak sempat mengatakan keuntungan 80 persen UMKM berkurang, aset 53 persen UMKM turun. Tapi saya ingin melihat dari sisi positifnya juga begitu Pak. Betul keuntungan turun, asetnya juga berkurang, tapi UMKM tetap bisa bertahan dalam badai resesi dan pandemi ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu per November ini seperti apa situasinya Pak? Kita lihat kalau datanya adalah dari Mandiri Institut di Kuartal 2, itu 85 persen UMKM itu sudah kembali berjalan normal. Tapi pas KPP-KM memang saya kira ada penurunan memang. Tapi kami optimis bahwa situasi sudah normal kembali, indikatornya misalnya kur, sekarang sudah hampir 80 persen terserap. Dan memang yang paling dinamis dari kredit perbankan sekarang untuk UMKM. Jadi dari indikasi itu sebenarnya sudah pulih nih UMKM kita. Terutama mereka yang sekarang bisa mengisi misalnya pengadaan-pengadaan yang ada di UMN, di pemerintah, termasuk juga yang lewat e-commerce. Oke. Jadi ternyata banyak jalan untuk bisa bertahan Pak ya. Artinya pandemi ini juga akhirnya mengeluarkan inovasi-inovasi lain, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah hantaman badai pandemi. Tapi kalau saya mau bicara dari sisi insentifnya dulu, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, tadi Pak Teten mengatakan difasilitasi, dipermudah, dikasih fasilitas pembiayaan, mungkin kemudahan proses bisnis, bantuan akses pasar, dan lain sebagainya. Nah perkembangan di lapangannya itu berbagai insentif itu, kemudian seperti apa UMKM menyikapinya? Ya memang, tadi kan selama pandemi, kalau kita kelompokan UMKM itu ada yang memang tidak bisa berusaha, karena ini terkait dengan kegiatan sekolah, kegiatan industri, kegiatan perkantoran, misalnya. Tapi ada yang memang bisa berusaha, tapi punya masalah dengan cash flow, karena omset mereka turun, dan kemudian mereka ada masalah dengan pinjaman ke bank untuk bayar. Tapi ada juga yang bisa tumbuh, bahkan tumbuh sampai 54%, yaitu UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Nah untuk yang, untuk mengatasi ini, pemerintah kan mengeluarkan kebijakan pembelian ekonomi nasional. 21% anggarannya itu untuk UMKM. Yang pertama untuk resrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, dan termasuk juga menyediakan pembiayaan murah, ukur tahun ini kan 3% satu tahun, jadi seliding saya kira 1,5%. Nah termasuk juga untuk pembiayaan koperasi dengan bunga 3%, seliding juga jadi 1,5%. Ini saya kira sangat diperlukan karena banyak UMKM yang minjam ke koperasi 95%. Nah yang ketiga, kita juga memberikan hibah bagi usaha mikro yang tadi yang sudah tidak bisa berusaha, terutama UMKM yang belum bank. Dan itu sekarang sudah 100% penyerapan. Ini yang membuat bisa bertahan lah menurut kami. Jadi disambut begitu ya, artinya segala insentif yang diberikan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bicara mengenai kapasitas ekspor, ini kan salah satu peluang juga bagi UMKM ini yang juga sedang dibuka jalannya. Kalau kita melihat sebenarnya sumbangan ekspor UMKM ini berpotensi, tapi sebenarnya masih hanya 14% ya Pak ya, dari PDB Indonesia. Belum seperti misalnya kita lihat negara tetangga. Dari catatannya Pak Teten, soal porsi ekspor UMKM ini yang belum setara dengan dominasi UMKM dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja, begitu misalnya di Indonesia. Apa Pak? Ya memang, mungkin saya mau koreksi ya. Angkanya sudah 15,6%. Oh, sudah naik ya Pak? Ekspor UMKM. Memang ini kalau kita bandingkan dengan ekspor UMKM seperti China yang sudah 68%, India sudah 40%, Malaysia 17,3%, Vietnam 17%, ini merupakan satu tantangan. Nah, kita sekarang lagi berbagai pendekatan kita lakukan untuk mendorong UMKM kita go global. Jadi yang kita akan fokus terhadap produk-produk UMKM yang potensinya ada, market demand dari luar ada, cuma supply chain-nya belum rapi. Nah, ini yang kita rapikan baik dari sisi pembiayaan, bahan baku, perizinan, termasuk juga sertifikatnya. Kalau masuk ke luar kan perlu standar produk. Lalu, kita juga melakukan pendampingan. Jadi kita kerjasama dengan sekolah ekspor, untuk mereka bisa, kalau tidak prosedur ekspornya lebih gampang. Nah, kami juga mengembangkan retail ekspor dengan cross-border e-commerce untuk masuk ke pasar luar dengan memanfaatkan sistem logistiknya mereka. Karena kalau retail itu kan selalu problemnya di biaya logistik. Nah, ini kita kerjasama dengan e-commerce cross-border itu bisa lebih murah. Nah, memang secara umum, begini, kalau di negara-negara tadi, seperti China, Korea Selatan, Jepang, UMKM-nya sudah menjadi bagian dari rantai pasok industri nasionalnya. Mereka membuat komponen-komponen, misalnya, atau barang setelah jadi, atau bahan baku untuk industri otomotif, industri furniture, industri makanan, industri elektronik, dan lain sebagainya. Sehingga ketika industri yang global, ya UMKM-nya juga ketarik. Kalau di kita, ini yang sudah terhubung ke rantai pasok industri itu baru 4,1%. Karena itu, ini sudah menjadi kemitra. Menjadi program kita, kemitraan usaha besar dan UMKM dalam konsep rantai pasok industri, ini menjadi target kita. Ekosistemnya sudah kita siapkan di Undang-Undang Cipta Kerja, baik insentif untuk pajak maupun upah untuk kemitraan usaha kecil dan besar. Targetnya, ada angka tertentu, Pak, yang ditargetin? Kalau tadi Bapak mengatakan baru 4,1%, target ke depannya seperti apa dengan adanya kemitraan antara industri besar dengan UMKM? Ya, mestinya kami targetkan bisa dua kali lipat sampai 2024. Dengan ekspor kita bisa naik sampai 30%. Nah, saat ini sudah kita eksersis kemitraan dengan 9 BUMN. Jadi nanti komponen-komponen misalnya yang dibutuhkan oleh Pertamina, PLN, dan 9 BUMN lain itu sudah kita MOU-kan dengan Kementerian BUMN untuk dipasok oleh UMKM. Saya kira kita ada ketentuan mengenai TKDN ya, konten dalam lokal. Dan ini saya kira harus diwujud. Kami juga ada kemitraan dengan swasta juga dalam konsep ini. Nah, kita harapkan ini memang dengan Kementerian Pendudustrian kita kolaborasi untuk mengajak industri-industri besar untuk membagi sebagian pekerjaannya kepada UMKM. Dan sekarang saya kira bermitra dengan UMKM bisa lebih kompetitif karena upah minimum misalnya untuk UMKM kan dikecualikan dari upah minimum. Oke. Tapi kalau melihat dari kendala terbesarnya selama ini apa ya Pak Teten ya? Kurang lebih. Artinya kalau kita melihat mungkin juga bicara mengenai aspek pembiayaan gitu yang juga menjadi salah satu pendukung dari bagaimana UMKM ini bisa berkembang lebih besar lagi. Artinya kalau kita melihat kan walaupun tadi Bapak mengatakan memang kursi kredit UMKM untuk UMKM ini meningkat tapi di tahun 2020 sebenarnya baru mencapai 20% karena koleksi saya kalau saya salah ya Pak. Nah, kalau misalnya lagi-lagi dibandingkan dengan negara seperti Korea Selatan itu kan kredit UMKM-nya bisa sampai dengan 80%. Jadi di Indonesia itu bisa dikatakan masih cukup rendah. Nah, kalau melihat alasan bank misalnya UMKM banyak yang tidak bankable begitu ya tadi Bapak juga sempat menyebut soal itu ini solusinya akan seperti apa Pak? Ini kan alasan klasik begitu ya Pak ya kalau bisa dibilang seperti itu. Ya, sebenarnya di Indonesia sekarang ini pembiayaan untuk UMKM itu lebih banyak yang untuk usaha mikro. Hampir semua model pembiayaan di mikro ini ada di Indonesia termasuk model kayak Grameen Bank. Misalnya di Indonesia ada program bekar di PNM itu persis seperti Grameen Bank. Nah, problemnya kalau kita terus mempertahankan yang mikro ya, nah ini kan kapasitas produksi mereka rata-rata kecil dan tidak masuk pada komoditi-komoditi yang memang siap untuk ekspor. Nah, kita sekarang perlu misalnya mengkonsolidasi mengagregasi produk-produk dari UMKM yang kecil-kecil itu supaya bisa mensupply market baik di dalam negeri maupun di luar secara stabil baik kuantitas maupun kualitas. Nah, tapi pembiayaan untuk agregator ini tidak ada. Nah, karena itu sekarang kita sedang terus kita tingkatkan apakah agregatornya koperasi ini sudah kita adres di mana koperasi bisa menjadi optaker produk UMKM yang menjadi anggotanya dan koperasi yang berhubungan dengan bayar. Nah, yang kita perkuat adalah pembiayaan koperasi sebagai agregator. Nah, di perbankan kita juga sedang membicarakan bagaimana kur itu bisa sampai 20 miliar. Ini sudah dibahas di Kemenko Perekonomian supaya dimungkinkan tadi ya peran agregator itu. Dan ini juga bisa mendorong UMKM naik kelas. Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada kami semua agar porsi kredit perbankan untuk UMKM yang sekarang baru 19,8% ditingkatkan sampai 30% pada tahun 2024. Jadi secara gradual sekarang kur kita tingkatkan terus. Tahun lalu 190 triliun kur saat ini 285 tahun depan 350 triliun sampai nanti terus naik sampai porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30% di tahun 2024. Nah, tentu saja ini juga perlu pendekatan lain terutama yang kecil-kecil dari baik dari sisi UMKM maupun perbankan. Saat ini kan kur pun misalnya masih ada kendala di mana pihak bank masih tetap mensyaratkan agunan. Padahal yang 50 sampai 100 juta itu tidak ada arti mestinya tidak harus ada agunan. Nah, jadi bank juga harus mulai mengubah pendekatan konvensionalnya dari asesmen agunan aset menjadi asesmen kelayakan usaha atau kelancaran usaha. Nah, di sisi lain UMKM-nya juga harus go digital supaya pihak perbankan juga bisa dengan mudah melihat track record digital mengenai kesehatan usahanya. Ini yang saya kira perlu dilakukan sama-sama. Kalau enggak nanti akses usaha mikro terutama ke perbankan itu akan tetap sulit. Padahal sekarang peer-to-peer lending juga sudah melakukan pendekatan teknologi ini sehingga mereka lebih cepat dalam memberikan pinjaman kepada usaha-usaha mikro yang memang tidak bankable bahkan tidak punya aset. Nah, pendekatan ini yang saya kira kita harus lakukan sama-sama. Oke. Tapi kalau kita bicara sektornya atau produknya yang ke depan yang layak untuk dikembangkan lebih jauh itu apa ya Pak? Kalau kita bicara dalam konteks misalnya memaksimalkan tadi sudah disebutkan contohnya gitu ya akan ada kerjasama dengan 9 BUMN begitu ya kemudian tadi sempat disebut satu perusahaan besar yang mungkin bisa diminta untuk menampung tentunya dengan standar tertentu standar yang layak UMKM mereka bisa berpindah sebagai off-taker tapi grand desainnya itu akan seperti apa Pak? Kalau kita bicara mengenai sektor-sektor yang berpotensial untuk dikembangkan lebih jauh ke depannya dan mungkin untuk pembiayaannya pun bisa diprioritaskan misalnya Pak. sebenarnya kami sudah sudah kita pelajari sebenarnya UMKM kita itu kalau kita kelompokkan di luar pertanian agro di luar agro itu saya kira yang produk yang berbasis kreativitas dan kedua yang inovasi teknologi yang berbasis kreativitas saya kira mulai dari fashion room decor gimana talenta kita sangat besar di sini didukung juga dengan bahan baku dan SDM untuk produk-produk custom kita bisa unggul yang kedua yang berbasis inovasi teknologi ini yang saya kira ingin kita kembangkan karena dalam konsep rantai pasok industri memang UMKM kita harus sudah mulai masuk ke produk-produk yang berbasis inovasi teknologi ini yang kita perlu pendampingan supaya UMKM kita itu memang punya daya saing baik produknya baik di pasar dalam negeri maupun di luar karena itu maka kita sekarang melakukan pendekatan inkubasi untuk menyasar UMKM yang bisa didorong untuk dalam pengembangan produk-produk yang berbasis inovasi teknologi ini inkubasi berarti sudah ada kandidatnya ada berapa banyak yang sudah terjadi ya sebenarnya sudah banyak baik yang ada di yang selama ini sudah menjadi binaannya kementerian perindustrian misalnya termasuk juga yang oleh perbankan oleh Ibarra BUMN karena yang mengurusin UMKM ini kan ada 22 kementerian dan lebih dari 40 lembaga ini yang kita konsolidasi yang kita siapkan sekarang adalah perpres mengenai kewirausahaan yang ini supaya ada pendekatan yang sama dalam pengembangan kewirausahaan kita tadi yang terutama yang produk yang berbasis inovasi teknologi tadi nanti dengan pendekatan inkubasi dengan terhubung dengan seed capital atau modal ventura ini saya kira akan banyak nanti UMKM kita yang selain naik kelas juga produknya mulai unggul dan kita memang perlu menambah jumlah kewirausahaan juga saat ini kan kewirausahaan kita baru 3,47% ini rendah juga padahal untuk menjadi negara maju kan minimum 4% dan negara maju kan 12% kalau masih menggunakan pendekatan birokrasi dalam menyiapkan UMKM ini saya kira ini gak akan kita kita ubah pendekatannya bisnis lewat inkubasi dengan meribatkan inkubator swasta maupun juga inkubator di kampus oke dengan cara seperti itu berarti kalau kita bicara dari generasi milenial yang sekarang ini dikatakan gandrung UMKM UMKM ini sebenarnya lagi hits banget jadi sedang banyak dibicarakan dan banyak didukung bagaimana kewirausahaan seperti yang Pak Teten bilang ini tumbuh dan berkembang dan didukung apalagi kalau kemudian kita bicara perkembangan zaman di mana teknologi dan inovasi itu sudah menjadi panglima kebetulan memang kalau untuk di medcom.id sendiri Pak kita sedang menjalankan sebuah kampen namanya upgrade UMKM itu adalah upaya dari kami atau upaya untuk membantu UMKM terutama yang di Indonesia untuk bisa naik kelas nah pendekatannya itu mungkin dengan digitalisasi bagaimana mereka itu terbiasa untuk menjajakan produknya melalui kanal-kanal yang tersedia di digital sehingga ada kesempatan yang sama untuk bersaing Pak dengan perusahaan raksasa misalnya untuk memperbutkan pasar warung bisa delivery online petani bisa jual sayur secara online dan seterusnya itu bagaimana Bapak melihat perkembangan itu Pak ya saya kira perkembangan digitalisasi di Indonesia ini kan luar biasa di masa pandemi jumlah UMKM yang terhubung ke ekosistem digital itu naik 105% ya dari tadinya hanya 8 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital selama 10 tahun ini dalam 1 tahun setengah sekarang sudah 16,4 juta UMKM itu merkah pandemi ya Pak? merkah pandemi karena situasi dipaksa harus jualan lewat online karena offline kan kemarin dengan kebijakan social distancing itu banyak UMKM yang melakukan inovasi produk termasuk juga transformasi dari offline ke online saya kira ini satu hal yang bagus dan memang target pemerintah juga 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital pada tahun 2024 insya Allah ini tercapai karena apa? karena sekarang ini kalau kita lihat demografi di Indonesia ini kan 64% ini kan milenial dan dari berbagai survei mereka itu sekarang lebih senang berbisnis daripada menjadi pegawai ini saya kirakan modal yang cukup besar bagi kita untuk mendorong mereka dan mereka lebih siap untuk go digital karena mereka lebih melek teknologi dan di Indonesia kan terbesar di dunia kan startup pertumbuhan startup banyak aplikasi digital yang lebih dari 2000 saya kira selesai Amerika Korea Selatan Indonesia sangat tinggi dan sudah banyak aplikasi aplikasi digital yang dibikin oleh anak-anak muda selama pandemi pun kami mengidentifikasi ada 30 yang baru yang itu bisa membantu para warteng misalnya untuk jualan di online tak bukan jahit bawa-bawa di pasar bisa jualan di online untuk mengrajin kria produk-produk kria juga sekarang sudah bisa jualan di online ini saya kira perkembangan yang sangat bagus dan sepertinya akan bertahan seperti ini ke depannya terlepas dari akan ada pandemi atau tidak tapi kalau kita bicara bagaimana melibatkan semua kembali lagi ke definisi UMKM di awal kan kita bicara tidak hanya yang berbisnis anak muda yang mungkin tadi Bapak sempat bilang yang bergerak di bidang kreatif teknologi dan inovasi tapi kita juga bicara misalnya mengenai petani nelayan pedagang warung tegal tadi yang Pak Teten bilang kooperasi juga kan Pak kita bicara juga soal bagaimana meningkatkan literasi digitalnya jadi kan tidak semua orang itu memang melek digital kalau memang mereka ini mau diarahkan untuk masuk dan menggarap pasar tersebut itu strateginya apa Pak tepatnya yang mungkin bisa dilakukan Pak memang ini perlu strategi yang tepat karena tidak semua UMKM terutama yang mikro bisa jualan langsung misalnya di marketplace online tapi karena faktor pendidikan faktor SDM yang tidak cukup misalnya tapi sebenarnya bisa dikembangkan kemitraan dengan para reseller jadi saya kira pengalaman Alibaba di China juga di awal-awal justru yang mereka cetak itu para reseller yang membantu UMKM menjual produknya di e-commerce karena memerlukan selain literasi digital juga kemampuan strategi marketing yang berbeda dengan di offline nah usaha mikro biasanya tidak cukup SDM-nya kalau dalam bersamaan dia harus memproduksi dalam bersamaan dia harus jualan di online yang harus memberikan respon cepat terhadap permintaan konsumen ini termasuk juga kita memanfaatkan diaspora di luar nanti ya untuk UMKM itu jadi sangat nah strategi yang kedua kalau kita lihat selama ini UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital juga tidak banyak yang tidak bisa bertahan lama disana karena kapasitas produksi mereka juga tidak memandai misalnya untuk market skala nasional dan juga daya saing produknya nah karena itu kita juga punya strategi mendorong UMKM go digital per trade area jadi kalau yang mikro yang produksinya terbatas ya mungkin kita dorong nanti masuk ke pasar digital lokal ya kalau yang kecil mendengar ini bisa nasional bahkan global nah di pemerintah juga akan sekarang pengadaan-pengadaan itu juga sudah secara elektronik misalnya yang UMKM katakan di kuliner yang paling banyak misalnya kan bisa ikut pengadaan di pemerintah lewat bela pengadaan di LKPP jadi mereka tinggal onboarding di e-commerce ya lalu e-commerce-nya kan sudah terhubung dengan LKPP jadi misalnya untuk rapat-rapat di kantor konsumsi segala macam itu sudah bisa sekarang membeli produk-produk UMKM lewat LKPP pengadaan di BUMN juga begitu sekarang kan besar sekali saya kira belanja BUMN sekarang juga lewat pasar digital BUMN ini juga saya kira akses UMKM untuk masuk ke pengadaan-pengadaan di BUMN juga bisa di pengadaan sekolah misalnya di di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu senilai 54 triliun saya tahu itu juga selain seragam misalnya bangku sekolah ATK itu juga pengadaannya secara elektronik tidak harus tender lagi jadi yang mikro-mikro ini saya kira sudah bisa karena itu maka mungkin tadi kita akan memembatkan seluruh channel baik e-commerce maupun pengadaan secara elektronik di pemerintah untuk kita kurasi produk UMKM-nya kita dampingi bisnisnya supaya mereka bisa menjadi pendor pemerintah dan BUMN jadi peluangnya sebenarnya terbuka luas begitu ya Pak dan memang ada afirmatif action lah begitu ya artinya yang kemudian diberikan kepada UMKM ini untuk bisa mereka bertahan di tengah kondisi yang mungkin sekarang ini tidak terlalu mengembirakan walaupun memang pemulihan itu sudah kelihatan tapi kalau kita bicara mengenai e-commerce tadi Bapak berapa kali mengatakan e-commerce ini kan bisa kita pakai gitu ya artinya UMKM di dalam negeri itu bisa memanfaatkan e-commerce yang ada di Indonesia untuk menjajakan dagangannya nah tapi kan sebaliknya Pak yang sekarang kemudian juga dikeluhkan adalah pelaku UMKM dari luar negeri mereka juga bisa menyerbu ke sini melalui platform yang sama kurang lebih seperti itu ini sesuatu yang agak sensitif begitu yang seringkali kemudian kita dengar ada juga gitu Pak gerakannya gitu yang kita dengar misalnya soal hashtag selera asing membunuh UMKM dan lain sebagainya gitu ya Bapak melihatnya seperti apa Pak kita memang apa takut sudah takut belum apa-apa sudah takut bersaing gitu takut kalah bersaing atau seperti apa Pak Teten? ya memang sekarang market kita termasuk market digital kan sudah terbuka karena kita kan ada perjanjian perdagangan mea tapi di sisi lain saya sebagai Menteri Koperasi dan UMKM kan juga perlu melindungi mereka di pasar negeri saya meyakini bahwa kalau kita bisa tegas terhadap para e-commerce cross-border yang berbisnis di market digital di dalam negeri dengan market kita yang sangat besar 270 juta mereka juga mau dengar gitu ya harus diakui sekarang ini kan kita masih diserbu produk luar ya bahkan beberapa waktu lalu ribut itu ada yang memang produk-produk misalnya pakaian muslim dari China kan di dumping luar biasa tapi akhirnya kita bicarakan dengan misalnya pihak e-commerce cross-border itu dan mereka mau menyepakati untuk tidak masukin misalnya produk pakaian muslim dari luar ke Indonesia ini cukup besar ada dua e-commerce cross-border yang bisa menyepakati itu nah ini penting saya kira kita juga sedang membahas ini dengan Menteri Perdagangan dan Menko Info supaya memang barang-barang yang masuk ke dalam negeri itu juga harus dibatasi mungkin dari segi harga kalau misalnya yang dua juta itu tidak boleh masuk ke dalam negeri lumayan itu kan bisa memprotek market kita saya kira ini bukan proteksi yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas tapi semua negara juga kan melakukan hal yang sama untuk melindungi ekonomi rakyatnya dan sekali lagi market kita sangat besar 270 juta dan mereka menginginkan investasi dan bisnis disini jadi kalau kita bisa memberikan persyarat-persyarat misalnya termasuk untuk melindungi produk UMKM kita saya kira kita bisa lakukan dan kita sudah coba dan ada kemauan ada keinginan juga dari pelaku-pelaku e-commerce ini untuk bekerjasama begitu ya artinya ada 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 tapi memang ke depan kita juga harus menyiapkan produk-produk UMKM kita juga memiliki daya saing karena tadi di e-commerce itu bukan sekedar terhubung bukan sekedar onboarding tapi bagaimana mereka juga memiliki produk yang punya daya saing karena di e-commerce banyak produk dari brand besar dari industri besar yang masuk juga penjualannya lewat online kita kan nggak bisa terus-menerus melakukan proteksi tapi kita juga dalam bersamaan harus menyiapkan UMKM kita punya daya saing bahkan bisa go global bahkan bisa go global tapi standarnya memang harus dinaikkan terlebih dahulu nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya Pak kalau kita bicara transformasi UMKM tentunya harapannya sekarang ini kan UMKM rata-rata itu bergerak di bidang informal seperti itu di masa lalu Pak nah sekarang harapannya bagaimana kemudian UMKM itu mereka perlahan mulai bergerak ke sektor formal yang bankable dan lain sebagainya nah grand desainnya itu akan seperti apa Pak dan kurang lebih saat ini tuh kita butuh berapa lama lagi untuk bisa mewujudkan itu Pak kalau kita lihat misalnya dari 99,9% UMKM di Indonesia 99,6% kan mikro dan mikro ini kebanyakan kan memang tidak berbadan hukum atau memang informal ini ekonomi subsistem ekonomi yang hanya untuk menghidupi keluarga desain besar kita mendorong transformasi dari informal ke formal itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang cipta kerja kita sekarang sedang mendorong sekitar tahun ini kita targetkan 2,5 juta usaha mikro kita memiliki nomor induk berusaha supaya dengan memiliki induk berusaha ini secara formal dia bisa mengakses pembiayaan di perbankan bisa produknya bisa mendapatkan sertifikasi halal lebih mudah izin edar dari BPOEM termasuk ke pengembangan kewirausahaan nah walaupun memang ini bukan termasuk apa mereka juga bisa menjadi vendor pemerintah ya vendor penggunaan pemerintah harus berbadan hukum gitu ya Pak itu akan memudahkan nah tapi memang ini nggak cukup karena pengalaman dari banyak negara penting juga kita siapkan usaha-usaha mikro ini mereka memiliki bisnis plan ya supaya memang mereka tahu kapasitasnya dan tahu kemana mereka mengembangkan usahanya yang kedua pihak perbankan investor juga akan lebih mudah membantu kebutuhan pembiayaan mereka nah termasuk pemerintah juga nanti dengan kalau mereka punya bisnis plan pemerintah bisa lebih presisi dalam memberikan dukungan apa yang mereka dari sisi pembiayaan dari sisi pengembangan kewirausahaan maupun dari sisi yang lain ini yang kita mungkin nanti sedang siapkan ya aplikasinya supaya mereka mudah dalam menyusun bisnis plan mereka yang mikro mungkin lebih sana yang kecil mungkin lebih berbeda dan yang menengah lebih kompleks jadi dibikin standarnya begitu ya standarisasinya seperti apa Pak Teten terakhir Pak Teten mungkin ingin menyampaikan harapan kepada generasi milenial yang punya aspirasi begitu untuk menjadi wirausaha apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan Pak Teten saya tahu teman-teman milenial ini banyak yang berminat berbisnis terutama di e-commerce digital ekonomi kita diprediksi menjadi terbesar di Asia Tenggara dan nilainya di 2025 itu sekitar 1.700 triliun jadi ini satu kesempatan bisnis yang sangat besar jangan sampai digital ekonomi kita malah disergu produk luar karena itu teman-teman milenial yang sangat bagus pendidikannya sangat melek digital ayo kita sekarang menyiapkan diri kita menjadi pembisnis yang unggul dan kita mempatkan market digital kita yang sangat besar untuk produk-produk kita produk-produk dari anak bangsa sendiri dipersembahkan oleh kecuali 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 kecuali